musik 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 aduh udah mulai ternyata sorry fans aduh iniak banget nih selamat pagi welcome to the caharagam indonesia bareng sama jari disini aduh nah sebelum kita mulai acaranya mau kasih tepakan dulu nih mie apa sih yang bikin sedih nah ada yang tau gak gak tau gak ada yang salah tuh jawabnya tuh yang bener adalah mikirin kamu di saat lagi rindu keluar mie nya oke nah sekarang mie apa yang bahagia tau gak ada yang tau gak ada yang tau nah milih kamu jadi pasanganku hahaha sumber hidup asik oke daripada ngomongin tebak-tebakan mie ya mendingan yaudah kita nonton aja ya ragam indonesia karena indonesia mendunia saya mau habis timin dulu ya asik waduh ini pertanda masa kecil kurang bahagia kali ya yang lain pada kerja eh si akang malah main ayun-ayunan sendiri fits jangan salah sangka dulu fans emang begini nih tugas si akang sehari-hari untuk memastikan adonan menjadi padat kenyal dengan tekstur yang sempurna pemandangan seperti ini fans bisa kalian jumpai kalau lagi berkunjung ke usaha rumah mie legendaris di sukabumi namanya mie cekau odeon berlokasi di kawasan pecinan kota sukabumi kalian gak perlu khawatir soal bahan baku yang dipake tenang campurannya aman dikonsumsi semua golongan mulai dari tepung, telur sampai komposisi campuran lainnya sudah ada sejak tahun 1940 mie cekau odeon hingga kini masih dipasok di sejumlah warung makan atau hotel berbintang di sukabumi wah kret oh iya nama cekau diambil dari nama peloper usaha mie legendaris ini fans resep rancikan keluarga secara turun temurun kini dilanjutkan oleh generasi ketiga dari cekau eksis lebih dari 8 dekade mie cekau odeon berusaha mempertahankan kualitasnya resep asli tetap dijaga fans untuk meningkatkan kualitas tekstur mie proses pres gak hanya manual dengan bambu aja ada juga proses pres kedua dengan bantuan mesin dengan begini fans tingkat ketebalan mie yang dihasilkan bisa sama manfaat proses pres manual dan mesin bisa terlihat di tahapan ini fans adonan mie yang terpotong terlihat tebal dan padat serta gak mudah putus oh iya fans menjadi menu favorit banyak kalangan di tanah air mie aslinya berasal dari negeri cina konon mie ditemukan antara tahun 25 sampai 220 masehi seiring migrasi besar masyarakat Tiongkok ke seluruh dunia mie semakin tersebar dan menjadi terkenal termasuk di Indonesia malahan nih fans variasi dan popularitas mie di tanah air nyaris mengalahkan nasi sebagai makanan pokoknya mie cekau odeon adalah mie kuning dengan tampilan yang agak basah sebelum dilepas ke pasaran adonan mie harus direbus sejenak hingga setengah matang biasanya sih rumah produksi ini mulai beraktivitas sejak pukul setengah tujuh pagi dalam sehari fans sekitar 100 kg mie dibuat dan laku habis terjual untuk harga satu kilogramnya cuma 22 ribu rupiah aja oh iya rumah produksi milik gendaris dari sukabumi juga terbuka bagi wisatawan yang ingin melihat langsung proses pembuatan FMS biar gak penasaran justlah dikunjungi selamat menikmati